Ada momen yang epic yang terjadi adalah tidak sengaja cowok itu merasakan ada sesuatu yang bundar menampal di punggungnya deh. Api semuanya akan berubah. Saat apa? Api itu kayak... Kukukuk! Begitu gak? Enggak ya? Maaf ya, aku habis mimik. Enggak yang belakang kameranya juga mimik, mas. Suwadukin suwadukin suwadukin. Iya, nih. Mulai aneh, nih. Tapi biasanya... Ah! Ah, salah, mas. Ah, syuu! Beda. Tapi betul ya karena soal minum nih, karena lagi naik nih, enak kan. Biasa di kantor itu identiknya alkohol itu pasti bercerita. Aku pengen cerita sesuatu, mas. Aku pengen saran aja lagi. Bukan saran sih, lebih tepatnya... Ngobrol lah. Bener gak gitu loh. Karena ya aku kan juga dulu suka PDKT sama cewek. Cuma beberapa hal, ya biasa lah orang pasti ngomong PDKT tuh ada yang bikin risih segala macem gitu kan. Cuma ada satu hal yang bikin aku risih dan menurutku ini, aku mau nanya Mas Marcel bener gak sih kok? Apa aku tuh yang ngerasa risih gitu loh. Kalau pas awal PDKT, aku dulu pake motor ya. Dimana ngonceng cewek, tiba-tiba mereka tuh langsung nempelin tete gitu loh mas. Mungkin kalau itu udah pacaran aku, it's okay gitu loh. Tapi kalau baru deket gitu, kok rasanya aneh gitu loh mas. Menurut Mas Marcel gimana ya? Mau ngomongnya serius apa Kuyo nih? Serius dong mas, aku butuh saran yang serius. Alkohol loh bercanda. Oke. Apakah cuma aku yang ngerisih gitu loh. Kalau tiba-tiba cewek tuh nempel pederanya apalagi itu pas masih PDKT. Kamu pernah digituin? Pernah mas. Sama siapa? Dulu yang aku malah cah kampusku dulu. Oke. Kemana baru deket, baru kenal. Maksudnya ya kalau itu udah kenal lama mungkin gak apa-apa ya. Soalnya cowok kan pasti ngerana ke situ. Pengang-peng di pinggang dong gitu. Itu kan pasti otomatis nempel ya. Cuma kayak aku yang ngajak gitu loh. Beda kalau ini ceweknya yang tiba-tiba nempel. Aku pernah, dulu kan motorku masih R15 ya. Itu kan belakangnya pasti nungging kan. Tiba-tiba naik, bisa nahan pundakku tuh bisa. Tapi tiba-tiba langsung nempel. Aku langsung cocotnya, langsung risih gitu loh mas. Gak seneng? Gak seneng, rasain langsung. Abis itu gak tachet lagi. Risi gitu loh. Kenapa kok langsung nempel gitu loh. Awanya kok. Ini Dan kalau nge-nambek aku pasti lanang dia juga kayak gitu. Oke. Menurut mas-menurutnya pikiranku bener gak sih? Kita main singkat aja ini ya. Singkat aja mas. Kalau menurutku tergantung. Kamu lagi naksir dia, dia itu posisinya sebagai apa? Itu ngefek banget deh. Kalau dia sebagai seorang wanita yang kamu pengen. Berarti kan pertanyaannya kan gini. Apa yang dirasakan cowok ketika cewek menempelkan payudaranya saat menggonceng? Itu dia. Bener tau? Bener. Sebenernya cuma ada dua. Saat kamu suka dengan wanita itu, saat kamu menganggap wanita itu, atau tidak menganggap wanita itu sama sekali. Yang pertama, kita bahas hal yang paling menyenangkan dulu. Kita lagi cari cewek gitu, kita PDKT, kita goncengan gitu. Habis pulang kampus, habis pulang bimbel gitu. Dari kumon, kita jemput ya kan. Terima gama mas gitu mas. Kita prima gama. Oke. Jemput, take motor gitu. Selain diusap-usap dengkulnya, ya kan gini-gini kan. Ada momen yang epic yang terjadi adalah, tidak sengaja cowok itu merasakan ada sesuatu yang bundar menempel di punggungnya deh. Kalau cewek di belakang ini adalah debetan, pacar, atau istri, justru kita menikmatinya deh. Iya bener, kalau itu, it's okay aja gitu. Nek iso lo, nempel terus lo. Tak gas pun lo, 20 km per jam. Iya, menikmati. Biar lama sampai rumahnya deh. Sampai lali, bagian paling vital. Apa tuh? Ngerem-ngerem. Aduh, oh iya. Tapi, semuanya akan berubah. Saat apa? Saat yang di belakang itu adalah bukan wanita yang kita inginkan, kita sukai, dan kita sayangi. Saat di belakang itu tidak sengaja, walaupun tidak sengaja menembakkan payudaranya, kita harus sampai kue takun jangan gimana. Karena apa? Pada dasarnya, kalau orang yang kita sayangi, kita suka, aku naksir banget, aku cahaya. Akhirnya saya tak guncangi. Saat tidak sengaja menempelkan payudaranya ke punggung kita, jatuhnya apa di perasaan kita? Pengertian beda saat orang di belakang ini, menempelkan payudaranya di punggung kita adalah, pelecehan. Sesingkat itu kan? Bener sih ya. Soalnya pas itu, cewek itu juga bukan cewek siapa. Emang aku mau kayak kenal, tapi aku belum ramah naka suka sama dia. Cuma mau ngajak dia aja. Lisi kan? Langsung ditempel. Risi kan? Tergantung laki-lakinya sih, kalau laki-laki itu naksir sama kamu, walaupun kayak menempel, kayaknya di punggungmu pun, juga dia akan jatuhnya adalah, orang bobok. Pengertian yang muncul. Lebih baik, meh kamu tahu kalau laki-laki naksir sama kamu atau tidak, lebih baik jaga jarak aman. Pasang segitiga merah. Segitiga pengaman. Karena berbahaya. Tapi, kalau misal, emang ini cewek kita suka tuh? Kadang-kadang aku berpikiran gitu, aku juga pernah di momen yang aku suka sama cewek ini. Emang pas dia nempel tuh kayak itu, bener. Kayaknya pengen tak lama-lama, soalnya dia emang yang terharapin gitu misalnya. Tapi kok, tiba-tiba muncul kepikiran kayak, aduh Gigi baru first date, baru minggu pertama kenal lah, udah kayak gini. Berarti cowok lain juga yang, digonceng dia terus baru kenal seminggu juga diginiin gitu loh. Muncul pikiran negatif, over thinking. Setidaknya agak sulit lah, setidaknya aku membujuk sih gitu loh. Yang tiba-tiba belum dibujuk, udah langsung nempel gitu loh. Rasanya, lebih gampang gitu. Jadi kayak langsung risih gitu loh. Tapi memang kamu yang pengalaman apa sih deh? Kayak punya dedem tersendiri gitu, tentang nempel susu di punggung atas dasar, kamu gak suka sama susunya. Eh orangnya, sorry. Kenapa deh? Cowok tuh kan ada pride-nya gitu ya. Tapi kalau dia mendapatkan cewek yang, menurutku pribadi ya, lebih gampang. Kalau cewek ini yang kita dapetin tuh, dia gampang melakukan hal ini dengan orang lain, atau di kita baru kenal awal, dia udah melakukan hal itu, pasti dia orang lain yang baru kenal, jadi kayak gitu juga ke cowok lain gitu loh. Jadi bukan hal spesial yang dilakukan ke kita gitu loh. Kita tampak effort melakukan itu gitu. Walaupun tidak pernah melihat bentuk secara langsung, tapi udah merasakan di punggung. Emang rasanya gimana sih deh susu di punggung? Gak ada yang bisa menerjemahkan, dan mengartikan rasanya gimana loh deh. Cuman kayak empuk gitu kan. Sama kan semua orang juga sama bilangnya. Tapi berarti dari yang tak cek kemburusan, berarti itu mengklarifikasi. Menurutku benar. Soalnya tadi kan berarti itu orangnya bukan capa-capaku. Dia rasanya kok risih. Risih sih. Kayaknya Danu mau ngomong nih. Anjing! Udahlah Dan, aku kalah aja Dan. Aku mau nanya aja sih mas. Kalau kejadian itu terjadi pas timingnya tuh tepat. Misal, ini kan berarti kita ngomonginnya, perempuan itu melakukan di tempat umum. Biasanya. Naik motor kan di tempat umum. Kalau kondisi lagi misal di ruang sepi kayak ruang tamu kosan. Oh. Itu kan bisikan setan lebih kuat saat tidak ada orang. Yes. Gimana itu mas? Kalau di zona private, aku bisa bilang, cewek itu tidak bisa jadi pemula. Dia memulai semuanya itu akan sangat amat sulit untuk ke zona arah sana. Tapi, cewek cuma bisa menggoda. Eleksinya tetap rata-rata, tadi mulai dari laki-laki. Kecuali di zona private loh ya. Kalau naik motor itu kan secara tidak sengaja. Tapi kalau di zona private, tiba-tiba seperti itu kan sengaja. Tinggal nanti bisa dilihat nih zona-nya. Laki-lakinya membalas atau tidak. Kalau tidak berarti dia nggak suka sama kamu. Soalnya aku pernah mas. Jadi waktu itu aku pas lagi ada kelas yang ada space-nya. Habis kelas pagi, ada kelas lagi tuh sekitaran jam 2 sampai jam 3 gitu. Karena rumahku jauh dari kampus, nebeng di kosman. Oke. Habis itu, kita di ruang tamu mas, di ruang tamu kosannya itu. Ya udah berdua-dua karena temen-temenku yang lain pada makan. Nah kan aku masih pake pakaian kampus dong yang sopan gitu. Dia masuk ganti baju, kaos, sama hot pants. Siapa? Si ceweknya itu. Oke sengaja gitu ya. Terus abis itu kan kita main, apa namanya, HP sendiri-sendiri di ruang tamu kan. Di sofa, di emang sebelahan. Karena emang itu sepi, mungkin warga kosnya lagi pada kuliah juga. Dia nempelin itu mas, di lenganku. Dengan sengaja. Nah itu. Itu kan kalau aku sih, tetap risih ya. Cuman aku gak tau kalau, mungkin mas Marcel atau mas Ade, kalau misal timingnya kayak gitu itu, makanya yang tadi aku nanya, aku disitu sih risih. Karena ya aku gak suka gitu loh. Yes. Terima kasih Janu. Disini konten ini, gara-gara kamu ngomong, Ade ngomong, aku bisa bilang kalau, gak semua laki-laki itu nafsuan sih. Karena aku juga merasakan itu. Gak seluruh momentum saat kamu mau, laki-laki juga mau gitu loh. Saat kamu gak pengen sesuatu disentuh, tuh laki-laki bener-bener mau gitu. Dan gak semua laki-laki nafsuan. Dan gara-gara kamu bilang, cewek dan cowok itu sama-sama nafsuan. Udah gitu aja. Sudah clear siapa yang aku cerita. Iya kan? Tau kan? Langsung clear. Untuk cowok-cowok, pasti ada letal sama aku. Kalau cewek di belakangmu nempelin susu, yang cewek itu kamu gak suka, pasti adalah, wah aku gak suka dalam hati minimal. Walaupun tidak melaporkan. Tapi kalau cewek di belakangmu adalah cewek yang kamu suka, jatuhnya adalah apa? Bukan pelecehan, tapi pengertian. Oh gak apa-apa, dia sudah nyaman kok. Tadi kan kita berarti lagi membahas pandangan cowok kalau tiba-tiba ditempel susu langsung gitu kan. Nah tadi kan kita membahas kalau kita yang kena gitu kan. Iya, iya. Aku mau ngasih tau cewek juga, kalau dia tuh sama pacarnya nempel-nempelin susu, tapi sama kita yang hokan pacar juga nempelin. Soalnya aku pernah gitu. Murah. Case-nya gini aja nih. Dia gak usah panjang-panjang lah. Pokoknya dia tuh nganggep beberapa orang ada aku sama dua orang lagi lah. Gak apa bestinya dia. Jadi kadang-kadang tuh kalau dia ngomong, ini lho deh bagus ini sambil nempelin susu. Ini lho deh. Kadang-kadang dia bahkan pernah, aku pernah duduk di kursi SMA nih. Duduk di kursi, terus tiba-tiba dia nempelin susu sambil tidur-duduk di paha gitu loh. Sambil nunjukin itu lho deh liat nih gitu. Nah pas kalian tiba-tiba sama pacar, tiba-tiba nempelin susu, terus kayaknya pacarmu kelihatan bahagia. Kita tuh yang merasa gitu juga, alah anjing, aku bisa ngerasa kayak nenek-nenek pacarmu juga nempel-nempel. Jadi tau antara pelecehan dan pengertian? Tau dong. Bidanya dimana? Udah tau kan? Kalian juga semua udah tau? Jadi tak jelaskan. Yang pernah merasakan, tolong komen. Aku juga pengen baca-baca juga komen-komen kalian. Pengertian pelecehan bedanya tipis. Bedanya cuma jenis kelamin. Aaaaaaah sub indo by broth3rmax